Cara merebus kikil menggunakan panci presto supaya cepat empuk dan hemat gas Kikil yang mau saya rebus beratnya 1 kg Ini kikilnya sudah dicuci bersih dan dipotong seperti ini Kikilnya tebal dan masih sangat keras Selanjutnya, masukkan kikil ke dalam panci presto Jika merebus kikilnya mau ditambahkan bumbu aromatik juga bisa ya Tambahkan air secukupnya sampai kikilnya terendam air semua Seperti ini airnya sudah cukup Airnya saya pakai 2 liter dan kikilnya sudah terendam air semua seperti ini Selanjutnya, tutup panci prestonya dengan benar sampai berbunyi klak Ini tombol kunci penutupnya masih di bawah karena belum panas Selanjutnya, nyalakan kompornya menggunakan api sedang cenderung kecil seperti ini Besarnya api disesuaikan dengan kompor masing-masing Jika sudah, kembali ke prestonya Tunggu sampai katupnya berputar Perhatikan di lingkaran merah kunci penutupnya mau naik Nah, jadi seperti itu ya Kunci penutupnya bisa turun naik secara otomatis dengan sendirinya Setelah katupnya berputar seperti ini Mulai dihitung waktunya 20 menit terhitung dari katupnya berputar Setelah kurang lebih 20 menit Terhitung dari katupnya berputar Matikan api kompornya Tapi jangan buru-buru dibuka Tunggu sampai kunci penutupnya ini turun Jika mau cepat kunci penutupnya turun Katupnya bisa dimiringkan seperti ini Atau bisa juga diganjal bawahnya menggunakan sendok garpu Tapi kalau saya lebih suka Kunci penutupnya turun dengan sendirinya Jika kunci penutupnya sudah turun seperti ini Sudah bisa dibuka penutupnya dengan aman Setelah dibuka penampakannya seperti ini Dan ini masih sangat panas Saya mau cek kikilnya Apakah sudah empuk dan lembut atau belum Dari penampakannya ini kikilnya sudah empuk Karena sudah tidak terlihat kaku Walau masih panas kikilnya saya cubit Dan ini kikilnya sudah empuk dan lembut Sudah bisa diangkat dan ditiriskan Jika setelah kikilnya direbus selama 20 menit Terhitung dari katupnya berputar Tapi kikilnya masih keras Atau masih alat Bisa lanjut direbus lagi ya Dengan waktu 5-10 menit Terhitung dari katupnya berputar Tapi selama ini Saya tidak pernah merebus kikil Lebih dari 20 menit Terhitung dari katupnya berputar Untuk jenis kikil yang tebal Masih sangat keras Dan masih sangat alat Seperti kikil ini tadi Cara ini bisa dipakai untuk merebus daging juga ya Nah ini dia Kikilnya sudah empuk dan lembut Tidak perlu waktu berjam-jam untuk merebusnya Dan pastinya lebih hemat gas Jika kikilnya sudah lembut dan empuk seperti ini Mau dimasak apapun Bumbunya mudah meresap Dan pastinya jadi enak Selamat mencoba Jika suka videonya Silahkan di like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya